Mulai. Selamat malam Pak Jundri, kami dari kelompok 2. Melalui presentasi video ini kami akan mencoba untuk melengkapi ujian akhir semester dari mataku ulia LA atau leadership. Terlebih dahulu perkenalkan nama kelompok kami dengan saya sendiri Riko Lendato, kemudian ada Mas Pirdaus. Selamat malam. Selanjutnya ada Mas Harina Tanael. Selamat malam Pak. Kemudian ada Kak Betalia Sari. Selamat malam. Dan yang terakhir Mas Muslim ST. Selamat malam. Nah dalam presentasi ini kami akan mencoba membahas mengenai restoran dari Harapan Teriyaki. Ada pun rencana bisnis di sini, akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, kita akan memulai membicarakan tentang rencana bisnis dari restoran Harapan Teriyaki. Rencana bisnis Harapan Teriyaki adalah membuat the best restoran masakan Jepang dengan menu populer yang memiliki resep rahasia andalan yaitu beef teriyaki terenak yang memiliki taste of good quality product yang tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau. tujuan dari bisnis kami itu yaitu tujuan membuat harapan teriyaki ini agar semua kalangan dapat menikmati daging beef teriyaki yang sederhana tetapi memiliki rasa enak dan harga yang compatible sehingga semua orang dapat merasakannya. kemudian kami menyajikan masakan Jepang yang memiliki menu andalan yaitu daging sapi berkualitas khas bumbu resep rahasia chef Jepang terkenal yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. yang ketiga yaitu menghasilkan revenue atau pendapatan yang besar dari masakan Jepang yang kami pasarkan. yang keempat dapat memiliki banyak cabang restoran serta franchise sehingga menjadi perusahaan restoran Jepang terbesar di Asia. dan tujuan bisnis kami yang kelima yaitu sebagai sarana untuk food blogger dan para pecinta makanan Jepang karena restoran memiliki desain makanan yang sangat menarik saat penyajiannya sehingga dapat menjadi contoh-contoh yang dapat dimuat di Instagram atau sosial media lainnya. Next Kak. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan memilih bisnis dari harapan teriyaki. Yang pertama dari sisi peluang usaha. Harapan teriyaki peluang bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang menyukai makanan cepat saji, instan, dan praktis. Selain hal yang menjadi faktor utama, kami adalah harapan teriyaki juga memiliki harga yang ekonomis di tengah persaingan kuliner yang semakin banyak dan ketat di Indonesia. Adapun tujuan kelompok kami dalam bisnis ini mengarah pada desain saat penyajian sehingga membuat makanan cepat saji ini menjadi produk makanan yang menarik konsumen untuk membelinya serta memiliki rasa yang rejad. Kemudian dalam plan bisnis kami, semua komponen yang termasuk dari bisnis plan sudah dihitung dan dirinci dengan baik melalui model elemen bisnis canvas yang telah kami buat dalam customer segment, value profession, channel, revenue stream, key resource, customer relationship yang berkaitan dengan key activity dan membangun key partnership terhadap cost structure yang telah kami rancang sesuai dengan bisnis harapan teriyaki. Sehingga ke depannya, bisnis harapan teriyaki sukses dan memiliki banyak store dan menjadi the biggest beef teriyaki restoran Jepang in Asia. Kemudian ini adalah model bisnis canvas dari harapan teriyaki. di mana di dalamnya didapat key partner, key activity, value profession, customer relationship, kemudian ada customer segment, key resources, channel, cost structure, dan revenue stream. yang mana akan dijelaskan lebih mendalam oleh bekan saya, Pak Muslim, silahkan dilanjutkan. Baik, selamat malam. Mohon maaf. Sebelumnya Pak Jundri, dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dari bisnis canvas kami sendiri. Yang pertama adalah customer segment. Di sini kita bisa lihat dari layar depan. Dari segi penjelasannya sini, termasuk dari semua orang ataupun kalangan yang memang menyukai masakan Jepang. Maupun semua orang yang memang ingin mencoba masakan Jepang, terutama dari bib teriyaki yang telah kami buat. Nah, dalam customer segment ini sendiri, elemen yang paling penting ataupun paling utama dalam model kampas ini sebenarnya itu terkait dengan customer ataupun yang bisa dikenal dengan segmentasi konsumen. Mengapa demikian? Karena kami sebagai pelaku bisnis, kami juga sudah menentukan beberapa strategi yang memang sesuai dengan channel pelanggan ataupun target kami untuk penjualan dari bib teriyaki sendiri. Nah, di customer segment ini kemudian ada yang namanya value proposition, di mana dari value ini sendiri kami memiliki cukup banyak produk, di mana elemen ini sebenarnya lebih membahas tentang bagaimana nilai produk kami ataupun produk yang kami punya yang akan kami tawarkan terhadap konsumen. Di mana konsumen kami itu sendiri, kami memiliki beberapa proposition, yang pertama ada special bib teriyaki, kemudian comfortable dining area, kemudian ada good presentation food, exclusive high class tasty food. Nah, di sini dari kelebihan kami sendiri semua berkaitan dengan harga yang cukup murah, sehingga memang semua orang ataupun kalangan dapat merasakan dan menikmati semua makanan yang ada di restoran yang kami punya yaitu Restoran Harapan Tokyo dan memprestasikan interesting desain makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah channel. Selain dua poin di atas, memang elemen channel ini juga termasuk paling penting untuk kami catumkan terutama dalam bisnis model kampas yang telah kami buat. Nah, masuk dari elemen channel ini sendiri, ini berkaitan dengan media, yang mana kami akan membantu produk kami sampai ataupun terdengar oleh caron pelanggan akan mencoba produk yang kami punya. Di sini ada pun channel yang kami buat, sasaran kita mengarah ke digital. Di mana yang pertama, channel yang pertama itu dari GoPood, GreatPood, Shopee Food, kemudian kita kaitkan juga dengan social media. Seperti teman-teman ketahui juga, di sini social media kita kaitkan juga dengan Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, website, dan yang terakhir adalah Instagram. Nah, dari hal ini sendiri, kemudian kita lanjut lagi ke revenue stream. Selanjutnya mengenai elemen bisnis kampas revenue stream ini, maksudnya adalah bagaimana kami ataupun cara kami untuk mengatur sumber pendapatan kami dari kami membuat bisnis ini. Karena pada dasarnya kami di sini mencoba untuk mencari solusi ataupun beberapa strategi gitu yang memang kami coba memaksimalkan untuk memasukkan beberapa ide-ide baru yang berkaitan dengan pendapatan kami selama mengelola bisnis ini. Di mana hasil dari penjualan makanan yang ada di restoran harapan Tokyo, baik dari dine-in maupun takui ataupun order online maupun event-event yang spesial yang ada di restoran teriaki kami. Selanjutnya adalah mengenai key resource. Nah, untuk masalah key resource di sini, fokus kami terhadap komponen yang memang menjadi pendukungnya itu adalah sumber daya manusianya. Dan pendukung lainnya yang memang harus kita coba koordinasi agar semuanya dapat terpenuhi dengan baik. Nah, contohnya sebenarnya itu berkaitan dengan strategi pemasaran online yang akan kami jalankan seperti saya jelaskan tadi melalui channel yang pastinya di sini kita membutuhkan beberapa perangkat yang memang lengkap dan memang semuanya dari channel ini sendiri kita sudah coba registrasi semua jadi setiap customer yang memang tidak bisa datang dine-in mereka bisa datang sendiri tinggal buka handphone mereka bisa order produk kami untuk mereka konsumsi. Di mana sebenarnya berkaitan dengan key resource ini sendiri terkait adanya employer reseprasi andalan kemudian intelektual best supplier fresh product kemudian ada fasilitas dan memang peralatan terdapat di restoran berkaitan dengan teknologi kemudian ada yang namanya keuangan perusahaan yang memang secara kuat sudah kami handle dalam promosi restoran dan memiliki beberapa kerjasama tentunya dengan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. terima kasih next mas Fido nah selanjutnya untuk mengenai customer relationship ini akan coba dijelaskan oleh mas muslim silakan oke untuk selanjutnya analisis yang kedua yaitu tentang customer relationship yang pertama yaitu memberikan link kepada seluruh customer yang datang di restoran kami untuk memberikan masukan saran dan pesan setelah mengundi restoran bagaimana mengenai restoran makanan dan minuman yang dididangkan yang kedua mengirimkan SMS atau WhatsApp reguler ke customer yang bertujuan untuk promosi maupun menawarkan data kembali ke restoran kami yang ketiga memberikan membership dengan poin yang dapat ditutupkan selanjutnya yang keempat mengundang customer untuk datang ke event-event restoran kami yang kelima mengingat hari lalu tahu semua customer dan memberikan ucapan selamat ulang tahun yang selanjutnya memberikan hadiah kepada member customer yang ulang tahun terus key activities yaitu memberikan diskon kepada member mengadakan event-event khusus yang mana setiap kegiatan kita akan dalam hari spesial ataupun seperti ulang tahun restoran kami yang memberikan diskon besar-besaran terus selanjutnya mengadakan promosi-promosi makanan dan dan juga mengundang food booker atau selegram atau artis untuk mempromosikan restoran kami memposting desain-desain makanan dan minuman di sosial media memperlihatkan chef yang sedang memasak dengan sistem oven kitchen lalu chef mendatangi media customer satu-puesatu menanyakan bagaimana pendapat konsumen mengenai food yang dihidangkan selanjutnya key partnership supplier-supplier fast food and beverage owner-owner food industry food blogger and selegram partners business company gojek grab sopi termasuk neighbors gojek grab dan sopi lalu chef-nya dan kemudian customer restaurant cost-driven yaitu biaya tetap yang mana fasilitas restoran kendaraan gaji karyawan variable cost yaitu listrik air stok makanan dan minuman logistik pengemasan dan marketing campaign economics of scope yaitu beberapa produk dijual melalui asing-asing channel untuk selanjutnya silahkan mas berdaus terima kasih berikutnya saya Harry akan menjelaskan mengenai menu di restoran kami yaitu harapan triaki menu andalan kami yang pertama seperti terkira di foto adalah beef triaki rice box dimana dagingnya merupakan daging pilihan berkualitas daging sukiyaki dipadu bawang putih dengan dimasak bumu teriaki khas jepang dipanaskan atau dipanggang dan kecap asin sake mirih gula yang lezat selanjutnya ada ramen ramen kuah ramen kuah khas jepang yang kita lihat di serial naruto ramen kuah ini dipadu dengan khas jepang dengan topping biasanya disantap dengan siraman kuah soyu kuah miso dengan rasa asin gurih dengan pedas selanjutnya selain beef triaki dan ramen kuah ada juga dua menu makanan kami yaitu chicken yakin rice box dan japan barbecue beef dimana chicken yakin rice box adalah menu chicken yakin niku dengan dipadu bumu yakin niku sedangkan japan barbecue beef adalah daging dengan barbecue bukan grill merupakan kebalikan dari grill dipadu dengan suhu rendah tetapi dengan slow cooking selanjutnya selain makanan di atas kami juga mempunyai tiga produk drink ketiganya adalah ocah tea jasmin tea dan orange juice dengan harga 7 ribu ocah tea merupakan minuman khas jepang sedangkan jasmin merupakan minuman dari teh jasmin sedangkan orange juice merupakan jus rasa jeruk terima kasih selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya silakan terima kasih kemudian kita akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kelompok kami simpulannya adalah dalam menjalani usaha harapan teriyaki ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kami lalui sehingga kami harus fokus bagaimana kami dapat tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis restoran ini kita dapat melihat bisnis makanan yang memiliki potensi cukup bagus sehingga kuliner ini dapat berkembang dengan pesat di kemudian hari dan banyaknya pelaku usaha yang sudah mengambil keuntungan dari bisnis kuliner tersebut tetapi banyak juga yang mengalami kerugian itu mengapa kita sebagai perusahaan harus pandai dan melihat apa saja yang harus dilakukan saat masa promosi dalam pemasarannya dan juga dilihat dari segi pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggan dimana arti luas keberhasilan usaha kita bisa dicapai untuk dapat menarik lebih banyak pelanggan di kemudian hari sekian presentasi dari kelompok kami kami ucapkan banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih